Berita kriminal hari ini Seorang pria di Ponorogo aniaya ibu kandungnya sendiri karena perkara pembagian uang Juga ada berita anak dan bapak tusuk dan tebas tetangganya sendiri di kota kandangan Terakhir ada berita satpol air pol resta ciduk penjual sabu di pesisir sungai Barito Jadi buat para pecandu narkoba yang ada di pinggir sungai tenang Sekarang ada bandar sabu yang berjual di pinggir sungai Seperti biasa semua berita akan dibahas lengkap dalam Crime Story Apa kabar Sobat Bipos? Berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Masih bersama saya Papa Rokal langsung saja kita ke berita pertama Diduga karena pembagian uang tidak sesuai seorang pria tega aniaya ibu kandungnya sendiri hingga alami patah tulang Peristiwa yang terjadi di desa Sendang kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Jawa Timur itu Berawal dari pelaku yang tidak terima dengan pembagian uang hasil dari penjualan kayu jati oleh korban Jadi ceritanya ibu tersangka awalnya memberikan kayu jati miliknya kepada adik tersangka nih Nah supaya tidak ada kecemburuan dikasihlah si tersangka yang merupakan kakaknya Tadi uang sejumlah 3 juta rupiah Biar gak dicemburu karena adiknya dikasih kayu Namun si tersangka malah tidak terima dan merasa pembagian tersebut kurang Lalu si tersangka kalap mata hingga mendorong ibunya sendiri dari teras rumah Hingga sang ibu terjatuh dan mengalami patah tulang tangan Dikutip dari tribunjatim.com pelaku tidak terima dengan pembagian uang hasil penjualan kayu jati oleh korban Yang dianggapnya tidak sesuai Padahal menurut Kapolsek Jambon Ibtunanang Budianto Kayu jati tersebut adalah sepenuhnya milik Yoina Agar tidak timbul kecemburuan pelaku diberi 3 juta rupiah Namun ternyata uang tersebut dianggap pelaku kurang Menurut Ibtunanang Budianto Kayu tersebut belum dibagi untuk menjadi harta warisan anak-anaknya Sehingga masih menjadi hati Yoina untuk mengelola kayu-kayu tersebut Nanang menuturkan karena gelap mata korban didorong dari teras Hingga akhirnya jatuh di pelataran rumah yang posisinya lebih rendah Korban pun mengalami luka memar di wajah serta patah tulang tangan Saat ini Yoina sedang menjalani perawatan di rumah sakit Menurut keterangan tetangga pelaku diketahui sering cekcok dan menganiaya korban Saat ini pelaku sudah ditahan serta ditetapkan sebagai tersangka Dan dicerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara Rabu 19 Januari kemarin telah terjadi penganiayaan Penganiayaan yang dilakukan oleh ayah dan anak kepada tetangganya sendiri di Kabupaten Rul Sungai Selatan Tepatnya di Muara Banta, Kelurahan Kandangan Kota Dari data yang dihimpun, perkelahian tersebut terjadi antara FAJ 25 tahun bersama ayahnya AL 48 tahun Berseteru dengan Rama 22 tahun dan ayahnya Sahrul Yang mana merupakan warga di kampung yang sama Jadi ayah dan anak sama ayah dan anak Versus Jadi ayah dan anak itu ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pengeroyokan terhadap tetangganya Hingga kedua korban mengalami luka tusuk akibat penganiayaan tersebut Berdasarkan pemeriksaan polisi, motif penganiayaan tersebut diduga karena salah paham Saat kejadian, saksi mata menceritakan awalnya ia mendengar suara benturan di rumah korban Saat didatangi, korban Rama sudah tergeletak di bawah tersangka FAJ Kemudian Sahrul yang kebetulan berada di belakang tersangka FAJ berusaha melerai Namun nahas, malah Sahrul justru ditebas juga oleh tersangka AL dari belakang Akibatnya korban Sahrul mengalami luka tebas Sementara anak korban Rama mengalami luka tusuk Dan selanjutnya kedua korban dibawa ke RS Udei Brigjen Haji Hasan Basri, kota kandangan Kemudian malam setelah kejadian, tim gabungan yang dipimpin Kepala Satres Krim Polres HSS AKP Maknur dan Kepala Polsik Kandangan Kota Ibtu Purwadi berhasil mengamankan satu orang pelaku berinsial FAJ di Besa Bariang Sementara pelaku lainnya AL masih dalam proses pengejaran Keren Lelaki berinisial SI 47 tahun warga Jalan Kelayan Agang Warga RT27 RW1 Nomor 46 Kelurahan Morung Raya Kota Banjarmasin tak berkutik saat dibekuk polisi Dia digiring ke Polair Polresta Banjarmasin karena kasus Sabu Wadarabu 19 Januari sekitar pukul 16.30 Wita Kepala Satpol Air Polresta Banjarmasin AKP Chris Tugus Lirenz melalui kanit Gakung Ibda Alamsah Sugiyarto pada Kamis 20 Januari memaparkan Anggota mencidok SI setelah mendapatkan informasi dugaan transaksi Sabu Lokasinya di kawasan Jalan Barito Hulu, Pesisir Sungai Barito, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat Dari SI diamankan barang bukti 2 paket Sabu seberat 0,47 gram dan 0,23 gram Barang bukti tersebut terbungkus di kotak rokok dan di bungkusan permen Selain paket Sabu tersebut ada juga barang bukti terdiri dari 2 lembar plastik lip Bungkus permen, 1 lembar tisu, korek HP, bungkus kotak rokok dan 1 unit HP Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook, Bipost Online dan Instagram at BanjarmasinPost Seperti biasa saya pamit mundur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Sampai bertemu di video berikutnya Tetap di Crime Story Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini